Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maafkan, saya Alpion Film Aja Jurnalis dari Wadah Kota, Unit 3 Minute Hall Saat ini saya sedang berada bersama Ustaz Yudha Teman-teman, teman-teman Saat ini saya sudah ingin membahas soal Hukum wasa bagi orang tua yang berusaha lanjut dan orang usul Halo, nama saya Nando Umur-umur saya tahu Sebenarnya adalah suasana Saya mempunyai bagaimana hukum ini adalah Islam Bagi orang ikut dan laki-laki saya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Kau muslimin wal muslimat Yang semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita Bahwa bahasan kita pada kali ini Ialah terkait apakah orang-orang yang sudah tua renta Lansia dan pikun Mereka wajib puasa atau tidak Maka kalau ditelisik dalam kitab-kitab pikih Maka mereka adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat puasa Karena disebutkan bahwasannya Yajibusawm ala kulli muslimin mukallakin Mutiqin lahu Yaitu puasa itu wajib bagi setiap muslim yang mukallaf Yang dibebankan syariat Sementara orang yang pikun yang hilang akalnya Maka mereka tidak mukallaf lagi Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW Rufi' al-Qolam ansalasa Pena catatan amal Dari seseorang yang dicatat oleh malaikat Itu diangkat dari tiga jenis manusia Salah satunya disitu disebutkan Dari anak kecil sampai dia balik Dari orang yang tidur sampai dia bangun tidur Kemudian Dari orang yang gila sampai dia waras Bahkan disebutkan dalam riwayat Dan juga diangkat pena itu dari orang pikun Dari orang tua yang renta yang pikun Demikian pula ketika orang-orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa Kalau mereka memaksakan diri berpuasa Maka akan memudaratkan untuk mereka Dan tidak diharapkan pun Mereka bisa mengkodok di hari-hari yang lain Maka yang seperti ini Allah tegaskan Orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa ini Maka mereka membayar pidiyah Artinya mereka tidak perlu mengkodok Orang-orang tua renta yang tidak sanggup berpuasaan ini Namun diganti per hari dari puasa yang mereka tinggalkan Dengan membayar pidiyah Pidiyahnya apa? Pidiyahnya ialah makanan satu mut Satu mut itu adalah seperempat sok Satu sok itulah yang kita berikan kepada fakir miskin Dalam zakat fitrah Berarti kalau satu sok itu kita kiasikan Kita konversikan ke kilo, tiga kilo, tiga kilogram Maka seperempatnya Namun Syekh Mustafatib Al-Bukho Salah seorang ulama madhab syafi'i Kontemporer yang berasal dari negeri Suriah Beliau mengatakan Apabila suatu negeri makanannya misalkan beras Maka sebaiknya diberikan berasnya tersebut Dalam sudah jadi Karena dahulu para sahabat memberikan kurma kismis Karena makanan prokok mereka adalah kurma dan kismis Yang langsung bisa diberikan Berarti zaman sekarang Ahsan yang terbaiknya Yang abdolnya Kata Syekh Mustafatib Al-Bukho Yaitu dengan kita berikan beras Tapi sudah dalam bentuk jadi Nasi kotak misalkan begitu Dan plus lauknya Karena kalau diberikan nasi saja tentunya Tidak akan abdol untuk dimakan Pasti butuh lauk Nah oleh karena itu Bagi rekan-rekan semua yang memiliki orang tua Yang memiliki kerabat yang sudah tua Yang tua rentah Yang mereka tidak sanggup lagi berpuasa Maka mereka jangan dipaksakan puasa Kecuali mereka memiliki kekuatan fisik Dan mereka bisa berpuasa tidak masalah Karena ada juga orang-orang tua yang kuat Tapi kalau mereka sudah tidak kuat Apalagi kalau berpuasa Malah memudaratkan tubuh mereka Maka mereka tidak puasa Tidak perlu bayar kodok Dan cukup membayar pidiah Pidiahnya tadi Satu mood Satu mood itu sebenarnya satu raupan Tangan orang dewasa Makanan penuh Misalkan beras Dirau penuh Sampai menggunung Dan sudah tidak tumpah Nah itu satu moodnya Kalau dikompersikan Seperempat dari Tiga kilo Karena satu mood adalah Seperempat dari Satu sok Satu sok empat mood Yang itulah Konversi untuk bayar zakat Pritrah ketika Menjelang it Yaitu kalau dikompersikan Menjadi tiga kilo Ada yang mengatakan berapa Tiga setengah kan Tiga setengah pokoknya Seperempatnya Namun yang terbaik Ialah dengan bentuk Makanan jadi Karena makanan orang-orang Indonesia Bukan beras Kalau dikasih beras langsung Tidak mereka makan Tapi justru Mereka perlu memasaknya Dan butuh biaya lagi Kurang lebih demikian Wabindahi tolong Berikut penjelasan Dari Ustadz Terkait Soal hukum puasa Bagi orang tua Yang lagi usia Dan orang tua Yang sudah Perasa pikul Saya Alpen Kirmansia Dari Jurnalis Mata-Mata Pamit rendiri Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya